nah disini ada beberapa lampu indikator oke masih di seputar toyota vanza untuk kali ini saya akan coba jelaskan mengenai lampu indikator warning atau lampu indikator boleh dibilang alarm jadi disini di dashboard video meter terdapat beberapa lampu indikator yang fungsinya sebagai peringatan disini sistem kerjanya adalah jika pada kondisi mesin dihidupkan ada salah satu lampu indikator yang nyala maka artinya disini ada masalah yang terjadi pada kelistrikan mobil kita ada beberapa lampu indikator disini ini kita coba nyalakan nah disini ada beberapa lampu indikator jadi apabila mesin kita nyalakan untuk kondisi normalnya adalah lampu indikator disini harus mati semua jadi kalau ada lampu yang masih nyala artinya masih ada masalah yang terjadi ini coba kita hidupkan mesinnya nah disini mesin sudah nyala dan tersisa tiga lampu indikator yang warna putih disini ini adalah lampu indikator untuk pintu jadi kalau ada salah satu pintu yang masih terbuka atau tertutup tidak sempurna maka lampu indikator ini tetap menyala dan memberi informasi kepada si pengemudi bahwa ada salah satu pintu yang tidak tertutup dengan sempurna kemudian yang berkedep disini adalah lampu indikator untuk peringatan seatbelt atau sabuk pengaman untuk mobil Toyota Vansai yang tahun 2014 yang all new disini hanya lampu indikator jadi tidak ada alarm suaranya ini contohnya kita akan coba masukkan nah ini setelah seatbelt kita posisikan on atau kita pasang ini maka lampu indikator untuk seatbelt atau sabuk pengamannya tidak menyala kemudian yang satu yang ada tanda seru itu untuk rem tangan jadi posisi rem tangan bekerja maka dia akan menyala nah ini kita posisikan pada nol maka lampu indikator hand remnya hilang kita tarik kemudian disini untuk lampu indikator baterai ini gambar baterai jadi kalau posisi mesin hidup lampu indikator ini nyala maka maka ada masalah pada baterai kita bisa kita cek untuk air akinya mungkin kering atau ada hal lainnya dan untuk selanjutnya disini lampu indikator untuk yang di atas ini untuk oli ya oli mesin ini jadi kalau lampu ini nyala pada posisi mesin hidup maka ada masalah yang terjadi pada pelumasan mesin mobil kita dan langkah penanganannya harus kita cek kondisi olinya dan juga bisa kita bawa ke penggel terdekat kalau emang kita tidak tahu yang selanjutnya adalah yang di bawahnya ini adalah lampu indikator untuk engine cek engine jadi kalau lampu ini menyala pada posisi mesin hidup maka disini ada masalah pada kita bisa terlistrikan pada mobil biasanya dari sensor-sensor bermasalah atau mungkin kabelnya terlepas kita bisa mengeceknya atau bisa membawanya ke penggel terdekat kemudian untuk gambar ada bolanya ini yang bulat ini lampu indikator untuk airbag jadi kalau lampu ini menyala maka ada masalah yang terjadi pada sistem keamanan airbag pada mobil kita untuk airbag untuk mobil Toyota Franca yang all new ini ada yang double airbag nah yang satu ini ada di bagian setiap sini dan yang satunya ada di sebelah kiri ini biasanya ada soket kabel yang terlepas kemudian yang satunya ini adalah untuk suhu mesin jadi kalau lampu jadi kalau lampu indikator ini menyala pada posisi mesin hidup maka ada masalah yang terjadi pada suhu mesin mobil kita biasanya terjadi panas yang berlebih dan ini disebabkan karena biasanya tidak berfungsinya sistem pendinginan pada mesin atau air radiator kita bisa mengeceknya atau juga bisa membawanya ke bengkel terdekat jadi inilah pengertian dari lampu indikator yang ada di dashboard jadi kita sebagai driver atau pengemudi kita minimal harus bisa mengetahui bisa tahu apa fungsi dari lampu indikator yang ada di dashboard kita oke sekian terima kasih videonya semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton tetap semangat dan salam ngoprek terima kasih selamat menikmati